Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Hari ini teman-teman yang perlu dicapai adalah menghafal surat Al-Ma'un. Tapi pun sebelum menghafal, Bu Fina akan mengenalkan terlebih dahulu apa itu Quran surat Al-Ma'un, surat keberapa, dan terdiri dari berapa ayat. Bersiap teman-teman? Siap. Oke, kita mulai. Quran surat Al-Ma'un di dalam Al-Quran merupakan surat ke-107. Ke-107, jika di dalam Al-Quran ada berapa surat teman-teman? 114. 114. Surat ke-1 apa di dalam Al-Quran? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kedua? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Dan seterusnya hingga sampai ke-107, posisinya yaitu tepatnya di Quran surat Al-Ma'un. Jadi posisi ini berada di Al-Quran, bukan posisi turunnya Al-Quran. Jika pertama kali Al-Quran turun, yaitu surat apa? Al-A'la. Tapi posisinya tidak ke-1. Karena berbeda dari turunnya Al-Quran dengan urutan di dalam Al-Quran. Itu perkenalan pertama. Surat Al-Ma'un merupakan surat ke-107. Kemudian di surat berikutnya, ayat. Jumlah ayat. Jumlah ayatnya ada berapa teman-teman? 7 ayat. Sudah tahu hebat, 7 ayat. Ternyata tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, maka sangat mudah sekali untuk menghafalnya. Yang panjang saja hafal, apalagi ini yang pendek. Pasti hafalnya bisa cepat. Kemudian surat Al-Ma'un merupakan diturunkan di kota Mekah. Maksudnya ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah, surat Al-Ma'un sudah diturunkan di kota Mekah. Selanjutnya, Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Maksud dari barang-barang yang berguna, ketika kita memiliki barang yang berguna ataupun sesuatu harus dikeluarkan atau disedekahkan atau dibagikan. Dan juga ada kata kunci yang sangat penting, yaitu di ayat pertama, Yukazibu itu adalah artinya orang-orang yang mendustakan adama. Itu perkenalan kita tentang Quran surat Al-Ma'un. Yang pertama tadi terdiri dari tujuh ayat, posisinya surat keberapa? Surat ke 107. 107, arti dari Al-Ma'un? Barang-barang berguna. Betul, kemudian diturunkan di kota Mekah. Yukazibu artinya? Mendustakan. Orang yang mendustakan agama Allah. Nah, setelah berkenalan, mari kita melafalkan Quran surat Al-Ma'un. Nah, untuk pertama ini silahkan teman-teman boleh membuka Al-Quran-nya ataupun boleh membuka Mushaf dan juga bisa menyaksikan yang ada di layar kaca teman-teman. Kita mulai berkenalan dulu. Boleh dibaca dulu ya, tidak perlu dihafal karena tahapan untuk menghafal pertama harus dibaca terlebih dahulu, diulang-ulang supaya nantinya bisa hafal. Kita merojah dulu dengan teman-teman yang ada di studio. Bersiap ya. Satu, dua, tiga. A'udzubillahiminasyaitanirradim Bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahiminasyaitanirradim Al-Fatihim 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 Nah, teman-teman, tahap pertama yaitu melafalkan. Melafalkan berarti boleh dibaca dan boleh dilihat Al-Qurannya supaya nantinya menjadi hafal. Karena capaian kita hari ini yaitu untuk menghafal Quran Surat Al-Ma'un. Setelah dihafalkan dan dibacakan, harus dilaksanakan berulang-ulang membacanya minimal sampai 5 kali dibaca terus-terus. Dilihat Al-Qurannya, dibaca dulu tidak apa-apa. Ketika sudah selesai dibaca, kita hafalkan dari ayat per ayatnya. Nah, ini salah satu tips untuk bisa menghafal Al-Qur'an. Tadi pertama dibaca dulu seperti yang dilakukan oleh teman-teman di studio. Kemudian dihafalkan dari ayat ke ayatnya. Kita coba dari ayat 1, ayat 2, berurutan sampai ayat ke 7, satu ayat-satu ayat. Dicoba dari Syamil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Keren. Atau ayat al-lazi yukhazibu bid-dinn. Bagus. Fazalik al-lazi yadu'u yatim. Bagus. Walayahud du'ala ta'amil miskin. Bagus. Fawa ilul lil musallin. Keren. Nah seperti itu teman-teman bisa dibaca Satu ayat-satu ayatnya berulang-ulang Kemudian dari menghafalnya pun Teman-teman harus memperhatikan Keluarnya huruf dalam huruf Keluar suara Dari huruf hijaya itu harus tepat bacaannya Kemudian harus diperhatikan juga tajwidnya Kapan harus panjang, kapan harus pendek Dan hukum-hukum yang lainnya Kita coba lagi ya Teman-teman disini bisa dijadikan contoh juga Buat teman-teman di rumah cara membaca Quran Surat Al-Ma'un Supaya benar sesuai dengan mahruj dan juga tajwidnya Kita dicoba lagi ya Sekali lagi Ayat-satu berhenti dulu ibu akan jelaskan sedikit Oke Siap sami langsung Aro'ay taladi Satu, dua, tiga Aro'ay talazi Bagus Nah penjelasannya ketika ada tasjid yang perlu diperhatikan di ayat satu ini Aro'ay tala Tidak boleh menjadi talazi Benar atau salah kalau seperti itu? Salah Jadi harus Karena ada tasjid, tasjid itu seperti apa bentuknya? Huruf W di atas ya? W di atas ya Ketika ada huruf hijaiyah di atasnya ada lambang tasjid Maka harus dilangsungkan ke huruf berikutnya Tidak boleh dipanjangkan tapi harus segera dibunyikan huruf berikutnya Tidak boleh dipanjangkan lagi Nah Sekali lagi sami Biar teman-teman juga paham semuanya Aro'ay talazi Uqazibu biddin Mantap Selanjutnya ayat dua Gania Faza lika lazi Yadu'um yatim Oke bagus Faza betul panjang Lika lazi Panjang lagi betul Yadu'um Ada tasjid lagi Jadi harus langsung Yadu'um yatim Betul tadi Gania sudah bacanya Selanjutnya kita coba lagi Maizhar Ayat ketiga Wala yahud du'ala ta'amil miskin Bagus Bunyi huruf sa'nya miskinnya juga tidak terlalu tebal Pas Hebat Selanjutnya ayat keempat Samil Fawailul ilmusallim Keren Nah tadi ada Lulil Ada domah Tain bertemu dengan huruf lam Bertasjid Disitu harus segera dimasukkan ke huruf lamnya Bacaannya tadi Samil sudah tepat Selanjutnya Gania lagi Alla zinahum ang solatihim sahun Nah untuk Alla zinahum Suaranya dari sini H nya besar Tapi tidak terlalu besar juga Ya H Ulangi ya Alla zinahum yul Ang solatihim sahun Ya Agak besar disini di dada Jadi huruf H sama H berbeda Jika H tipis Kalau H disini sedikit Ya H Tadi selanjutnya Ayat berapa lagi? Maizhar ayat berapa selanjutnya? Ayat ke enam Nah boleh baca Alla zinahum yura'un Keren Panjang huruf rohnya juga pas Dan juga Di akhir ayat Ada huruf hamzah Di bacanya jelas U Ini sampai monyong Coba-coba Baca sekali lagi Semuanya Alla zinahum yura'un Tuh monyong kan? Cantik tapi Dan ganteng Lagi Ayat terakhir Sama siapa ayat terakhir? Selanjutnya Ayat terakhir Samil ya Nah betul Ada huruf ain Tentu berbeda hurufnya Dengan huruf alif Begitu teman-teman Untuk cara menghafal Al-Quran Pertama Dibaca dulu Tapi pun saat membacanya Harus sesuai dengan Tajwid Dan juga mahrad hurufnya Kemudian Diulang-ulang Setiap ayatnya Contoh Ayat pertama Satu kali Diulang lagi Diulang lagi Lebih banyak Itu bisa lebih kuat lagi Hafalannya Kita coba Ayat pertama Tiga kali Beri contoh Teman-teman yang ada di rumah juga Supaya lebih paham Dalam menghafal Al-Quran Ayat pertama Kita coba Menjadi Tiga kali Satu Dua Tiga Lagi 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 Nah itu cara menghafalnya Satu ayat itu bisa sampai minimal Sepuluh kali Karena kita disini Waktunya tidak lama Diberi contoh Cara pengulangannya Seperti barusan Bahkan bisa sampai sepuluh kali Dua puluh kali Sampai empat puluh kali Supaya lebih Paham lagi Itu teman-teman Cara Melafalkan Dan juga Menghafal Quran Surat Al-Ma'un Bisa dipraktikkan di rumah Bersama ayah bunda Begitupun Berlaku kepada Surat-surat yang lainnya Yang ada pada Al-Quran Selanjutnya Ada apa lagi? Oke Ibu akan jelaskan sedikit dulu Ibu ingin bercerita sedikit Teman-teman ya Duduk siap mulai Are you ready? Yes I'm ready go Keren Selalu semangat ya Teman-teman yang di rumah pun Harus tetap semangat Selanjutnya Penting sekali Teman-teman Menghafal Membaca Mengamalkan Al-Quran Kita lihat dulu Ke Ibu Fina Ibu ingin bercerita sedikit Mengapa? Penting membaca Al-Quran Atau penting Kita Selalu dekat dengan Al-Quran Karena Teman-teman punya mainan? Punya Ada mainan apa aja coba? Bola Bola terus? Robot-robotan Robot-robotan Ada yang Apa? Boneka Boneka Ada gak mainan yang di dalamnya terdapat tata cara Ada buku pedomannya gitu Ada Ada ya? Seperti apa misalnya? Lego Ya Di Lego kan itu ada Buku Panduan ya Terus apalagi Kalau masak Gania pake buku panduan gak? Ingin tau resep-resep masakan? Ya ada ya? Gania kan suka masak tuh Kan selain dari Youtube Kan selain dari Youtube Yang ada buku-buku panduan lainnya Kemudian drone Ada yang punya drone disini? Mau mainannya drone Ataupun Pesawat Ataupun mobil Pake remote Pasti ada petunjuk untuk Penggunaan Mobil Atau mainan tersebut Begitupun dengan kehidupan kita sekarang Ya Al-Quran ini Ini yang dipegang Yang ada di hadapan kalian Dan juga di depan Teman-teman Ini adalah Petunjuk hidup kita Oleh karena itu Bagaimana caranya Supaya Hidup kita bisa selamat Dunia dan akhirat Kita harus selalu dekat Dengan Al-Quran Disini ada gak yang satu hari Sudah satu juz? Aku Mana siapa? Aku Wih Gania sudah Sedang ya Sedang belajar ya Tadi Gania kelas berapa? Tiga Tapi sudah Al-Quran Hebat Sambil kelas 4, kelas 5 Sudah bisa belajar Satu hari satu juz Satu juz itu berapa lembar? Lima Sepuluh Dalam satu hari Kita bisa menghabiskan Sepuluh lembar Untuk membaca Al-Quran Jadi Penting sekali Teman-teman yang ada di rumah Kita harus selalu dekat dengan Al-Quran Bahkan Harus lebih penting Di atas gadget Di atas laptop Di atas handphone Utamakan dulu Al-Quran Supaya Kita menjadi Satu Keutamaannya Pahala sudah pasti dapat Kesurga sudah pasti dapat Dan ini sahabat terdekat saat kita nanti meninggal Ya Saat nanti kita meninggal Semua harta benda ditinggalkan Kemudian Ayah, Bunda tidak bisa ikut Sahabat Tetapi Al-Quran yang kita baca setiap hari Akan menjadi Teman hidup kita Teman di alam kubur nanti Ya Untuk menerangi Cahaya Kubur kita Kalau dikubur gelap atau Nyala ya Gelap Gelap Udah pernah? Belum Oh belum Mau Mau ke surga enggak? Mau Tapi harus ke kuburan dulu Bukan begitu Kalau mau ke surga Kitanya harus meninggal terlebih dahulu Supaya meninggalnya kita barokah Hidup kita barokah Kemudian meninggalnya kita menjadi barokah Makanya kita harus berteman lah Dengan Al-Quran Caranya Satu Tadi dengan membaca satu hari satu juz Yang kedua Dengan cara menghafal Al-Quran Menghafal Al-Quran Di sini ada yang sedang menghafal Al-Quran? Apa? Sedang juz berapa? Maizhar Juz 30 Juz 30 Gania? 30 Juz 30 Shamil? Juz 28 Masya Allah Juz 30 30 Juz 28 Berarti Juz 29 30 nya sudah hafal? Sudah Gania Juz 29 sudah pernah mencoba menghafal? Belum Belum Maizhar Juz 29 nya sudah pernah coba dihafal? Pernah Surat apa? Surat apa? Surat Di Juz 29 Apa ya? Lupa? Nanti bisa diingat-ingat lagi Nah teman-teman Satu Supaya kita lebih dekat dengan Al-Quran Aduh maaf ini bukan iklan Disimpan lagi Terima kasih Maizhar Satu Dengan cara Membaca Al-Quran Yang kedua Yang kedua Tadi menghafal Yang ketiga Penting ini Dari yang kita baca Dari yang kita hafal Harus diamalkan sehari-hari Kalau anak yang membaca Al-Quran Tidak mungkin melawan kepada ayah bunda Kemudian Kalau yang tidak membaca Al-Quran Pasti berbeda dengan yang membaca Al-Quran Ya Kalau yang membaca Al-Quran Pasti satu Solatnya akan tepat Waktu Yang kedua Akan rajin beribadahnya Kemudian sering membantu teman Juga sering menolong ayah bunda Disini sudah beramal soleh belum? Sudah membantu ayah bunda sebelum pergi ke AKTV? Sudah belum? Sudah Sudah? Maizhar sudah membantu bunda apa tadi sebelum pergi ke AKTV? Membantu Menyetrika Menyetrika baju untuk ke AKTV ini? Insya Allah sudah mandiri Ada lagi enggak Gania sudah membantu bunda? Membantu ibu membersihkan tempat tidur Masya Allah Membersihkan tempat tidur ya Usia di kelas 3 Tidak mudah bisa membereskan Kasurnya kan gede ya Dibereskannya Bisa membantu bunda ya Samil sudah berbuat amal salih apa hari ini? Enggak tahu Enggak tahu Lupa lagi ya saking banyaknya Wah hebat Selanjutnya ibu akan berikan oleh-oleh atau lagu Tentang Al-Quran Supaya lebih semangat dan lebih dekat lagi kita dengan Al-Quran Are you ready? Yes I'm ready go Oke kita nyanyikan Supaya teman-teman yang di rumah juga bisa mengikuti teman-teman yang ada di studio ya Satu, dua, tiga Al-Quran, 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 Firman Allah Kitab suci menjadi pedoman, kawan pelajari serta diamakan Kitab suci menjadi pedoman, kawan pelajari serta diamakan Lagi Taurat, Zabun, dan Injil Al-Quran, penyempurnanya Disampaikan malaikat Jibril Teman di imani bagi kita semua Disampaikan malaikat Jibril Teman di imani bagi kita semua Hebat, semangat ya teman-teman Yang di rumah juga bisa diikuti Tarik nafas dulu sebentar Sepertinya terburu-buru tadi menyanyinya Saking semangatnya Lagi ya Hafal tadi lagu yang barusan? Sudah hafal belum? Lumayan Lumayan, karena sering diulang-ulang ya Banyak pesan pentingnya tuh Kitab suci menjadi pedoman Karena jalan hidup kita semua mau sedih, mau susah Kemudian senang Semuanya ada di Al-Quran jawabannya Kemudian jika enggak punya uang Ada enggak petunjuknya di Al-Quran? Ada Maka bersabarlah Kemudian jika kita diberi kenikmatan oleh Allah Ada enggak di dalam Al-Quran jawabannya? Ada Ada, maka bersyukur Nah, begitu Selanjutnya Kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya Yaitu Mengenai kandungan surat Ama'un Teman-teman Ibu akan jelaskan sedikit Meskipun materi kita yaitu tentang menghafal Tapi penting sekali dalam menghafal Kita mengetahui atau memahami makna apa yang kita baca Apa yang kita baca itu jangan sampai kita tidak tahu Surat Ama'un ini isinya tentang apa Coba dibuka Ama'unnya? Sudah ada? Siapa? Samil Coba bacakan ayat 1 beserta terjemahnya Aro'aita lazi yukazibubiddin Baca artinya Taukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, yukazibubiddin Tahu tidak? Siapa yang orang yang mendustakan agama? Ternyata, ya Orang yang mendustakan agama itu Terdapat 5 Pertama Samil bisa dibacakan? Orang yang suka menghadik atau membentak anak yatim Jadi, teman-teman sangat tidak diperkenankan untuk menghadik anak yatim Yang kedua, orang yang tidak suka memberi makan orang miskin Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya termasuk kepada mendustakan agama Yang keempat, orang yang senang dipuji orang lain Nah, hati-hati teman-teman Kita harus lurus niat karena Allah Berbuat baiknya harus karena Allah Dan yang terakhir Orang yang tidak suka menolong kepada sesama Itu untuk materi pembelajaran hari ini Tadi kita sudah melafalkan Menghafal Dan juga memahami kandungan dari Quran Surat Al-Ma'un Nanti bisa dilanjutkan bersama ayah bunda Untuk menghafal Quran Surat Al-Ma'un Mohon maaf Atas segala kekurangannya Semuanya berasal dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Kopi hitam rasanya pahit Makan sahur pakai ikan patin Saya Bu Fina undur pamit Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taukah Anda Menurut survei Generasi milenial bakal sulit punya rumah Bahkan Untuk Jakarta Diprediksi hanya sekitar 5% Generasi milenial yang memiliki rumah Nah Bank BJB kini punya solusinya Untuk generasi milenial yang berusia 21-35 tahun Yang telah mempunyai penghasilan tetap Kalian bisa mengikuti program BJB KPR Gaul Banyak sekali keunggulannya lho Satu Prosesnya cepat Dua Tidak dikenakan biaya administrasi Tiga Jangka waktu sangat panjang Bisa sampai 25 tahun Empat Cicilannya ringan Lima Uang mukanya hanya 5% Persyaratannya sangat gampang Cukup dengan dokumen pribadi dan penghasilan Kini Ikut BJB KPR Gaul Beli rumah impian jadi gampang Yuk Wujudkan rumah idaman Anda bersama Bank BJB Bank BJB Buong